Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menggelar rapat pleno terbuka hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Banda Aceh, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Dari rapat pleno terbuka KIP Kota Banda Aceh, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 memperoleh 18.703 suara, nomor urut 2 5.667 suara, nomor urut 3 772 suara, nomor urut 4 5.284 suara, nomor urut 5 54.105 suara, serta nomor 6 54.105 suara. Sedangkan wali kota pasangan nomor urut 1 mendapat 31.366 suara dan nomor urut 2 mendapatkan 63.087 suara. Rapat pleno terbuka yang dilaksanakan oleh KIP Banda Aceh di salah satu hotel di kawasan Banda Aceh ini dihadiri oleh seluruh komisioner, panwasli, PPK, dan saksi dari tiap pasangan calon baik gubernur maupun wali kota. Rapat pleno terbuka dilakukan oleh KIP Banda Aceh setelah 9 kecamatan di kota Banda Aceh menyelesaikan proses rekap suara maupun pleno di tingkat kecamatan. Rapat pleno terbuka KIP Banda Aceh berlangsung aman, lancar, dan dikawal oleh puluhan personil Polri maupun TNI dengan senjata lengkap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pleno berlangsung. Dari hasil rapat pleno terbuka, pasangan calon gubernur nomor urut 6 Irwandi Yusuf dan Nova Irian Syah unggul di 9 kecamatan dengan suara terbesar. Sementara untuk pasangan calon wali kota pasangan nomor urut 2 Aminullah Usman dan Zainal Arifin juga unggul di sejumlah kecamatan di kota Banda Aceh.